Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya, Mustafa S.A.I. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara melakukan marketing to SPM untuk pembayaran listrik atau PLN melalui platform pembayaran pemerintah atau P3 pada aplikasi Sakti. Untuk langkahnya, silakan Bapak-Ibu login ke aplikasi Sakti menggunakan user operator pembayaran. Di bagian pembayaran sini, silakan Bapak-Ibu pilih submenu referensi, kemudian pilih mapping COA SPM. Sebelum Bapak-Ibu melakukan mapping COA, pastikan bahwa referensi data pelanggan sudah Bapak-Ibu rekam. Di bagian sini ya, Bapak-Ibu. Ini contohnya untuk referensi pembayaran PLN, ini sudah masuk ke referensinya, Bapak-Ibu. Ketika sudah seperti ini, silakan Bapak-Ibu lanjutkan ke mapping COA SPM. Silakan Bapak-Ibu pilih di bagian yang SPP sini ya, Bapak-Ibu. Kemudian silakan Bapak-Ibu cari akun untuk pembayaran listriknya ya, Bapak-Ibu, atau pembayaran telkomnya. Ini akan saya coba dengan pencarian, ini belanja pelangganan listrik yaitu akun 5221111. Silakan Bapak-Ibu klik saja, maka akan muncul di sini ya, Bapak-Ibu, ID pelanggan untuk PLN di sini ya, Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu refresh saja ya, Bapak-Ibu. Di sini terkait dengan belanja langgaran listrik, jumlah ID-nya ada satu sini ya, Bapak-Ibu. Kan Bapak-Ibu saja, di bagian sini akan ada muncul seperti ini. Jadi demikian ya, Bapak-Ibu, cara untuk mapping COA SPM untuk pembayaran listrik atau LKOM melalui platform pembayaran pemerintah pada aplikasi SAPI. Jadi saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.